Berlangsung di Kompleks Wisata Sendang Sani, Desa Tamasari, Kecamatan Longgawungu, telah digelar dialog yang mengangkat isu muastarikan kebudayaan dan kesenian tradisional dipati. Kegiatan ini merupakan salah satu kerjasama anggota Komisi EDPRD Jawa Tengah, MUZEN, dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan menggandeng perwakilan pelaku seni dipati, hasil dari dialog ini untuk kemudian bisa menghidupkan kembali semangat nguri-huri kesenian tradisional yang dipati. Mengingat ciri khas dipati adalah ketoprak dan tayub, karena sejarahnya dulu dipati memiliki kesenian ketoprak yang luar biasa bahkan sering tampil di event nasional. Sebagai catatan dalam dialog ini, MUZEN mengatakan, tontonan ketoprak tidak hanya sekedar hiburan saja, akan tetapi ada sisi edukasi yang disisipkan untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat. Menyampaikan kepada masyarakat dipati dan juga Jawa Tengah tentang pentingnya menghidupkan kembali atau nguri-nguri kesenian tradisional ya, atau kebudayaan tradisional yang ada di Kabupaten Pati. Untuk mempertahankan dan nguri-nguri budaya Jawa, peninggalan leluh ini, biar tidak lari pada konteknya yang terlalu jauh. Itu harapan kami. Sepakat untuk memberikan pertunjukan seni yang mengedukasi, perwakilan seni dipati Susanto Markonyi menyampaikan, keresahannya yang pada saat ini kurangnya literasi sebagian masyarakat dalam mengenali seni ketoprak itu sendiri. Sehingga dengan dialog ini diharapkan bisa menarik peran serta masyarakat, khususnya pelaku seni untuk berinovasi dalam melestarikan budaya seni. Terima kasih.